Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin Sisa bedah anak ada 3 kasus lagi Lanjutannya Kita lanjut aja Untuk mempersingkat satu Mari kita buka pembelajaran kita Mada malam hari ini dengan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Ok Oh kai Oh kai Mau beli pedang Mau beli pedang Oh ya Endur Kalau dia seorang anak Mau beli kiriwayat Dia BAB mencerit dan berdarah Terus di Di jumpai tandanya BAB mencerit Nah itu lah Pak Ilfan 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 Belum Belum Lanjut Operasi Berda Anak yang berikutnya Ada umpal lokel Lastroskisis Sama Patendokus Persisten Nah Kalau dia umpal lokel Bedanya dengan Gastroskisis Dia Cuman Dibeda Pemungkus Setelah Pemungkusnya Kalau dia umpal lokel Dia setelah Pemungkusnya itu Masih ada Kalau dia Gastroskisis Karena Setelah Pemungkusnya itu Tidak ada lagi Terjadinya Karena kenapa Ya sama Dia dua-duanya Adanya david pada Dinding abdomen Jadi Isi perutnya itu Keluar Kayak usulus Dengan yang lain Nah Kalau yang ini kan masih ada Lapisan pembungkusnya Atau lapisan peliniumnya Yang ini lapisan pembungkusnya Nggak ada lagi Atau lapisan peliniumnya Nggak ada lagi Biasanya yang paling penting itu Terapi Dari kedua ini Kalau Untuk yang umpal lokel Karena dia masih ada pembungkusnya Jadi cuma tutup aja Dengan kasa Ehm Kasa basah Kasa NACL basah Atau Kalau nggak ada itu Nanti tutup pakai urinbek steril Terus nanti setelah itu Kita rujuk Ke spesial budana Nah Kalau dia gastroskisis Dia agak bedanya sedikit Ehm Pas di sini Rebulasi cairan Karena kan Dia kan Kebuka Terus Guna kita Kenapa kita pakai Tutup pakai kasa basah NACL Itu tujuannya untuk Mempertahankan suhu tubuh Jadi kan Kalau dia terbuka Ehm Penguapan kan Lebih cepat terjadi Makanya Kita tutup dengan kasa NACL 0,9% Supaya dia Meminimal Untuk Supaya tidak terjadi penguapan Pada khusus Jadi anak Kalau dia nggak ada Pembungkusnya Otomatis kan Dia lebih cepat Terjadinya Rehidrasi Makanya kita Terapi yang kedua itu Rehidrasi lagi Cairan Baru setelah itu Nanti kita rujuk Jadi kalau dia nggak ada NACL Pakai urin beton juga bisa Ditaruh Kemarin Kalau nggak salah Ehm Ada pengadil ajarkan Pakai copidon iodine Tapi masih kontraindikasi Dengan copidon iodine Karena copidon iodine itu dapat menghiritasi Khusus Jadi Makanya nggak dibuat Cuma ditutup pakai NACL aja Sebenarnya Bisa juga Propylasisnya itu Supaya dia Nggak terjadinya infeksi Dikasih Copidon iodine Jadi NACL 0,9% Dan kasal luasai itu Dikasih copidon iodine Di luarnya itu Atau pakai Udah steril Dikasih copidon iodine Kasih Basah Kasah-basah NACL tadi Gitu tuh Pokoknya yang penting tadi Tujuannya tadi Untuk mempertahankan Suluh tubuhnya Supaya dia nggak Terjadi penguapan yang Berlebih Nah Yang kedua Itu Ada juga Namanya Patenduktus uracus Persisten Terjadinya Karena-kenapa Dia negara menutupnya Uracus-uracus itu Itu saluran Sebenarnya Pas Dia usia Kehamilan 5-7 Di Ibu Itu kan nanti Saluran Untuk pembuangan Itu kan Umilkos Kalau anak-anak Pembuangan Terus dapat Nutrisi makanan Diteruskan ke Namanya Ada namanya Alantois Atau alat Sekresi Pada bayi Pada umur sekian Jadi Yang normalnya Dulu memang Tetap ada Jadi dari Umilkos ke Alantois Ada yang salurannya Cuman Pas usia 32 minggu Saluran ini Lama-kelamaan Jadi menghilang Nah Kalau dia pada kasus ini Salurannya tetap ada Salurannya tetap ada Jadi Jadi Seharusnya kan Disini kan Tidak ada saluran Jadi Versika urinariannya Langsung Langsung Tertutup 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 Yang ini normal Keluar urinnya Tidak ada saluran Nah Karena dia gagal menutupnya Makanya Terjadinya ada saluran Sini Jadi Kencingnya itu Bisa merembes Dari umilikus Atau nanti keluar airan Yang berbau Busuk Atau apa Pesing Jadi tanda-tanda khasnya itu Cairan warna kuning Yang hijauan Yang keluar dari pusat Atau nilikus Terus Disertai dengan bau pesing Jadi kalau Datang pasien Seorang ibu Membawa anaknya Dia anaknya Suka nangis Atau dia Mengeluhkan Dok ini anak saya Kok keluar cairan lah Dari pusatnya Makanya Cairannya kayak gimana Bu Ditanyakan Cairannya itu Warna kuning hijauan lah Dok Ada bau-bau Busuk atau pesing gak Dari sana Oh iya ada Dok Berarti pikirkan ini nanti Baru nanti Dicek Bukan urusan kita Paling enggak Nanti kita tahu Aranya nanti kemana gitu Untuk dinasanya Bisa juga Disertai dengan Tanda-tanda nyeri Dan juga tanda-tanda Infeksi di sekitar pusat Kan disitu kan Saluran kencing Saluran kencing kan Berarti kan Ekstresi kan Banyak Enggak ada Saluran yang enggak ada Ekstresi kencing pun disitu Pusat kan juga banyak tempat Kejadiannya Rateri Nah Apalagi ditambah dengan Adanya Saluran urakus ini tadi Yang enggak menutup Ini kan faktanya nutus Urakus yang persisten Berarti enggak menutupkan Yang menetap Nah Adanya itu Jadi makin Memperberat Adanya infeksi disitu Makanya Tanda-tanda infeksi di sekitar pusat Dedenya itu apa Sebenarnya ada lagi sih Pistol Dengan yang lain Cuman Yang paling mendekati itu tadi Kista Kista urakus Dia Salurannya ini Ada Bagian yang mengembungnya Ada yang seperti masa Seperti kista Di umbilikusnya Jadi Makanya disini dibuat Adanya saluran Fisika urinaria di pusat Baru tetap sama Dia kan sama-sama ada saluran urakusnya Jadi Bisa kencingnya nanti Merembes lewat pusat Terus yang ketiga Terdapat masa kistik di abdomen Karena Dia kan memang ada masa Kista Di saluran urakusnya Biar terjadinya masa kista Di sini ini Biasanya menyumpit Mengecil Karena dia mau menutup Cuman tutupnya itu Enggak sempurna Makanya dia Dari Dari vesikal urinaria kan Dia berkontraksi Mengeluarkan lewat Urethra Lewat urethra Cuman kontraksi yang dari sini Akhirnya selain dia lewat urethra Lewat Urakus tadi Makanya Karena di sini Menyumpit Sejadinya kista Atau dia Dari awalnya Memang salurannya itu udah ada Enggak menutup sempurna Jadi lagi sekali Udah Tata laksananya Tata laksananya Nidar juga Habis dinidar Baru nanti Rujuk Ke belau urologi Urologiana Atau Urologi lah Tata laksananya Nanti ada juga Yang ectopic Ectopic itu nanti Pas di beda genital Atau beda urung Tata laksananya Banggitan ada waktu Yang ectopic Tata laksananya Gastroskisis Itu Om palokel Maksudnya ada waktu Negaranya langsung gitu Oh Om palokel sama gastroskisis Ini kan kasusnya Kasusnya kan kasus 3 Kalau gak salah Kalau gak salah Jadi Memang bukan tangan kita Sebenarnya kita tahu Untuk menjahkan dosa Gantul kita rujuk Langsung Ya Pernah keluar Kalau tidak salah, kalau tidak 4 lokel, kalau tidak 4 lokel, kalau tidak 4 lokel, berhasil reskisis Kasus ujian skill lab atau OSCE, bulan 2, kesungguh Keluar ini, 4 lokel sama kasus reskisis Jadi, yang ujian itu bagus-bagu, dapat kasus ini, kalau kok bisa keluar Jadi, sekedar tahu, terus tahu penanganannya, kepercayaan itu Yang penting, kita tahu kasar-kasar ini, terus penanganannya nanti Tidak sampai kita melakui dengan kelompoknya, tidak? Ditanya golden period, atau tidak Pernah ada keluar, diusuh, kasusnya ongkologi atau ongkastroskisis Yang uji pun untuk percaya tinggal, waktu itu Iya Cerita orang itu M disciplin Masih nyata? Harusnya abbui rantai kapasitas CA, terus tumor gina, tumor ganas Sama nanti Ada kasus-kasus Kayak lah, tokel dengan yang lain Nah, kalau dia untuk yang pertama ini Ada namanya PAM Atau Fibroadenoma Mamain Nah, PAM atau Fibroadenoma mamain Itu termasuk tumornya tumor gina Pada Daerah mama Atau ayu gara Faktor resikonya itu Biasanya terjadi pada usia muda Kisarannya itu Waktunya 15-30 tahun Tidak pernah terjadi Atau tidak dijumpai Setelah menepos, jadi kalau dia usia tua Usia tua Tidak ada Atau dia tidak pernah Dijumpai pada usia menepos Terus, bentuknya itu yang paling khas Dia masa padat Mobile, bisa diterapkan Batasnya tegas Pinggir-pinggirnya Kalau kita raba Nanti Tegas lah dia Bisa kita terus-turi Kiri kanannya Terus, bentuknya nanti Bulat lonjong Berbentuk bulat lonjong Tidak nyari Usia udah fluktuatif Positif Jadi, kalau dia fluktuasi Itu kan kayak Akses nanah Nah, kalau yang ini Tidak kayak akses Cuma nanti Benjolanya itu bisa digerakkan Terus isinya itu kenyal Walaupun dia masa padat Makanya nanti dibuat Posituk bulat Beda lagi dengan akses mamai Nah, terapinya diapakan Kita eksis iklan Biasanya penjolanya kan penjolanya kecil Terus, yang kedua Ada namanya tumor philoides Tumor philoides ini bentuknya bersama dengan fam Cuma, bedanya ini Tumor philoides atau jain mamai Bedanya ini dia Bentuk fam yang membesar Makanya dibuat di sini Sama seperti fam Tetapi menuruti ukuran yang sangat besar Atau Bentuk fam yang membesar Karsnya itu tumor jina Payudara yang berukuran sangat besar Ukurannya itu bisa 20 x 15 x 8 Biasanya kalau dibuat di soal 20 x 15 x 8 Pokoknya nanti Nanti besar Kalau apa Nanti buka aja di internet Api itu mati Terus, yang kedua Permukanya itu menonjol Bukan berbenjol Menonjol itu maksudnya Lebih kelihatan Lebih nampak Terus, tidak adanya di mobile Bisa juga diberakan Nah, terapinya diapakan Sipel nasekomi Dibuang semuanya Terus, yang ketiga Papiloma intradutal Nah, kalau dia papiloma intradutal Itu khasnya itu Pernah keluar Di soal bulan 8 Bulan 8 Atau bulan 11 Itu, untuk papiloma intradutal Dia keluar Sekret Jernih Bercampur Darah Dari putih Mayudara Kalau yang dia Ngarahnya ke C-amame Kalau dia C-amame Dia Nimpel di Car keluar Yang ini dia keluar Cairannya itu Pus Bercampur darah Jadi beda dia dengan Papiloma intradutal Kalau ini cairannya jernih Bukan pus Bukan nanah Terapinya eksisi Nah Pembahasan yang paling banyak Nanti di C-amame C-amame itu Kalau tanda dengan jalan Nanti Ada 4 Yang pertama Retraksi putih susu Yang kedua Pudol orange Kalau dia Pudol orange Nanti putihnya itu Mengkerut dia Seperti kayak Kulit jeruk Jadi Yang ketiga Ada satelit nodul Binti-binti Kayak apa ya Berbenjol-benjol Di dekat Sekitar Ario Leluhannya itu Atau Nimpel discharge Gambarannya seperti Kayak lesung pipit Di payudara Seperti lesung pipit Maksudnya itu nanti Di daerah payudaranya ini Ada yang bagiannya itu Melekuk Terserah ya Biasanya Ngarahnya itu Ke daerah Media Bagian tengah Bagian melekuk Yang atasnya melekuk Yang ininya melekuk Atau nanti bisa juga Di samping sini Bagian masuk ke dalam Masuk ke dalam Masuk ke dalam itu sama Persis kayak masuk Apa Kalau ada nampak lesung pipit Namanya gitu lah ya Masuk di sikit ke dalam Masuk ke dalam Nah Karsnya tetap sama Dia kan karena Ini kan bentuk tumor Maka-maka yang ini ada jinak Yang ini ganas Nah kalau dia tumor Bengkak Nah bengkak itu Berarti khasnya itu Nanti ada masa padat Atau ada masa Bengkak Masa padat Batasnya tidak tegas Kenapa dia tidak tegas Karena bentuknya itu Tidak beraturan Yang tadi Yang satu kan Yang ini Dia bergunjol-gunjol Ada kayak Titik-titik-titik Bentuknya seperti Lexi satulit Lexi satulit itu Nanti di citar areola Nanti ada titik-titik-titik Sama kayak Kalau ada orang sindrom Atau orang singabir Mungkin Dia ada sama kayak Pelajaran kulit kemarin Jamur atau apa Memiliki satulit Nah Kalau ini sama juga Bentuknya dia tidak tegas Tidak tegas karena Kenapa pas kita labah Pinggir-pinggirnya itu tidak rata Itu yang pertama Yang kedua Tadi Piyode orange Retraksi putin susu Yang ketiganya Baru nanti Pas di Kan kita kan pinggirnya itu tidak rata Pas mau digerakkan Tidak bisa digerakkan Karena kita tidak tahu batasnya Kalau yang tadi kan Bulat Pas dia Kayak Apa ya Pokoknya bulat lanjong lah Kayak tebur Bisa kayak telur Masa padat sebesar telur Arti soal Kelur kuyuh Bisa dikerakkan Kalau yang ini Bisa dikerakkan Gitu Dia Terus Kata-katanya Nanti kuncinya Nanti Bisa juga dibilang Masa padat Bulat Nyeri Immobile Mudah berdarah Kalau mudah berdarah Berarti kan Itu untuk Salah satu Kiring khas dari CA Apapun itu CA-nya gimana aja Ciri khasnya itu Mudah berdarah Mau dia CA Prostate Mau dia CA Mame Atau CA-CA yang lain Ciri khasnya mudah berdarah Iya Nah gambaran klinisnya itu Cuma dua Ada Pg disease Sama Insul discar Kalau dia Pg disease Gambarannya itu Seperti Dermatitis Dermatitis itu Kayak apa ya Infeksi Cuma yang ini dia Merah-merah Reaksi radang gitu Di sekitar Papiloma Papila dengan Areola Papila dengan Areola Mamainya itu Jadi kayak Gini loh Kalau dia Ada nanti Namanya Cricat niple Setelah ini Jadi kayak Putih susunya itu Digigit Jadi ada Reaksi Dermatitis Kalau yang itu kan Karena dia Anak-anak Dia habis menyusui Jadi dia sama anaknya Jadi Ada gambarannya nanti Infeksi Nah kalau yang ini dia Nggak ada apa-apa Belum ada punya anak Belum ada apa-apa Eh nggak ada Eh anaknya mungkin Udah ada Tapi besar apa-apa Udah dewasa Nah yang ini Tiba-tiba kok ada gambaran Kayak Dermatitis Atau dia Infeksi kulit Di sekitar situ Baru yang keduanya itu Ada namanya Nipple discat Kalau nipple discat tadi Dia keluar Pas kita tekan Keluar push Dengan darah Karena dia ini kan Ada reaksi radang Radang merah Bengkak Terus ada infeksinya juga Jadi pas kita tekan Benjolannya tadi Keluar push Sama darah Gitu Nah pas dilihat Dengan saksambar Warnanya nanti Warna merah darah Merah segar Kayak infeksi lah itu Merah batal Kalau kan merah Merah darah Gitu Predileksinya itu Paling banyak Di Sudut kanan atas Di Apa Sama seperti Di gambar Sebanyak Dia kurang lebih 45% Yang kedua itu Ada di Sekitar areola Sebanyak 25% Baru nanti Mengikutinya Nanti Predileksinya Yang lain 15 Juru Sama 5% Nah Untuk cara Mendiagnosanya Yang pertama Ya kayak diajarkan Di rumah sakit kemarin Metodenya kan Metode sadari Nah yang pentingnya itu Kalau dari metode sadari Kita ceknya itu Pas Kapan Jadi Kalau ini kan Bisa dicek sendiri Pada saat kapan Pada saat 10 sampai Eh 7 sampai 10 hari Setelah air pertama Baru kalau dia Masalahnya Kayak Paham tadi Paham tadi kan Masalahnya kan kecil Jadi bisa dikeluarkan Baru terakhirnya nanti Exisi Kalau dia Masanya agak besar Dikit Atau kayak Tumor piloides Nanti Eh atau dia kayak Papiloma intradital Baru nanti dia Koeksisi Exisi Agak sedikit besar Baru nanti Exisi Masalah Masanya Nah Pemeriksaannya Kalau dia Kodeng itu Kodeng itu Kodengnya Masalah Nah Kalau dia Masanya Nanti Berbentuk Kayak Pista Jadi kan Ini kan Paham Bisa juga Nanti kita Untuk Pemeriksaannya Pake USB Ini kan Temur piloides Bisa juga Kita pake USB USB Oh Vibrokistik Belum masuk Sini ya Sudah Kira Lanjut Disini Nah Kalau dia Masanya Vistik Vibrokistik Nanti pake FNLB Atau Ini pun Puang ini Bisa juga Sebenarnya Pake FNLB USB Atau FNLB Sama yang Ini juga USB FNLB FNLB Itu kan Venidal Aspiracin Biopsi Jadi Hampir Jaringannya Sedikit Untuk Dilakukan Pemeriksaan Biopsi Nah Nanti Tengok Tengok Pasiennya Mau Dipake Komorografi Atau Dilih WSB Mungkin Dijelaskan Nanti Pas Peranggagal Dijelaskan Dik Tapi Lu Ada pake Ada pake Pusuk Jadi Gap Dipus Lu Kek Nah Yang ini Gambaran Fibro Adenoma Sama Ini juga Fibro Adenoma Juga Jadi Ada Masa Padat Immobile Bentuknya Bulat Lonjong Gitu Oke Terima kasih Terima kasih Sudah Ya Lanjut ke Banda Ungkul Yang selanjutnya Ini Kelanjutannya Yang dari Tadi Yang C-A-M-M-E Jadi kan Untuk Menjagnosa C-A-M-E itu Ada 4 Metode Yang pertama Tadi Kita pakai Sadari Yang kedua Baru FNAB Baru Yang tiga USG Yang keempat Nomografi Nah USG itu Dia untuk usia Kurang dari 35 tahun Kalau yang nomografi Dia untuk usia